Intro Sebanyak 1300 siswa SLTP dan SLTA sederajat mengikuti apel hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-91 di Stadion Baning Sintang Kegiatan yang bertujuan sebagai apel kesetiaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai upaya menolak keras aliran-aliran radikal yang dapat memecah belah kesatuan NKRI khususnya di wilayah Kabupaten Sintang Hadir juga pada apel harlah NU ke-91 ini Wakil Bupati Sintang Dr. Randes Askiman Ketua Pemurus Cabang NU Kabupaten Sintang Bapak Edi Sunario, SKPD, dan Forkopinda Sintang Wakil Bupati Sintang Dr. Randes Askiman mengatakan bahwa NU telah memberikan banyak kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Dan NU juga telah memberikan pembelajaran keimanan dan semangat nasionalisme sehingga masyarakat Kabupaten Sintang dapat mengambil pembelajaran untuk dapat menciptakan Kabupaten Sintang yang harmonis dalam etnis Kita minta kepada semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen anak bangsa ini untuk bisa menjaga kesetiaan terhadap NKRI kita, itu yang pertama Yang kedua, mampu menjaga keharmonisan antar etnis dan menjaga semangat kebersamaan di antara agama yang ada sehingga kita Sintang akan lebih maju secara religius dan mampu lebih baik ke depannya Apel yang dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2017 ini dipimpin oleh Jayak Andri, salah seorang siswa SMK Negeri Kelam Permai dan selaku pembina apel Wakil Bupati Sintang Dr. Randes Askiman Ketua Pemurus Cabang NU Kabupaten Sintang, Edi Sunario, mengatakan NU akan terus memberikan konsep-konsep dasar bagaimana mengamalkan agama dalam arti, soleh dalam agama, dan soleh dalam sosial bermasyarakat Lukman, Sintang TV melaporkan Terima kasih telah menonton!